Mengapaan Pak Getua terhadap pendidikan kooperasi ini di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Bayu, ya ini milenial ya. Ya memang kita semenjak, ya saya pun sama, sejak kecil sampai dari SD sampai keperluan tinggi, tidak mendapatkan edukasi tentang kooperasi. Ya seperti kata Bung Hatta, pasar kooperasi itu anggota dan umum. Ya, artinya kita hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dan juga bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Artinya pesannya adalah kooperasi harus bisa bersaing dan juga memenuhi kebutuhan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Mas Wahyu. Kali ini kita berada di podcast BMI Buka Mata Indonesia. Kali ini kita bersama Pak Getua Kamaruddin Matubara, SEME, Presiden Direktur Kooperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dan Kooperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, Ketua kabarnya sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, was wahyu. Baik Pak, Ketua. Kali ini kita, tema kita kali ini yaitu tentang sadar berkooperasi. Nah, di mana di saat mungkin saya secara pribadi waktu kecil dari SD mungkin sampai SMA tidak tahu apa itu tentang kooperasi, minimnya tentang berkooperasi Indonesia tentang di dunia pendidikan kooperasi. Bagaimana fenomena ini tanggapan Pak Ketua terhadap pendidikan kooperasi ini di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ya, ini milenial ya. Ya, memang kita semenjak, ya saya pun sama, sejak kecil sampai dari SD sampai keperluan tinggi, tidak mendapatkan edukasi tentang kooperasi yang utuh ya. Karena memang kondisinya seperti itu. Nah, ini saya rasa memang menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kita orang-orang gerakan kooperasi. Tapi sebenarnya ada yang hilang di dalam dunia pendidikan kita. Harusnya pemerintah membuat kurikulum tentang kooperasi. Karena sejatinya kooperasi ini kan ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Artinya peran pemerintah dalam hal ini di Kementerian Pendidikan harusnya memasukkan kooperasi dan kurikulum. Kemudian orang-orang kooperasi harus lebih banyak sosialisasi dan promosi tentang keberadaan kooperasi yang benar-benar menyupakan warisan dan juga jati diri bangsa. Ya, baik Pak Ketua. Nah, ada juga sebagian masyarakat sangat kebingungan dan sangat kurang percaya terhadap kooperasi itu sendiri. Karena mereka bahwa konfesional dan syariah itu sama saja. Apa saja perbedaan konfesional dan syariah yang diterapkan di PMI, Pak? Ya, kalau konfesional kan, ya konfesional dan syariah ya. Kalau kita, kooperasi BMI dan harusnya kooperasi-kooperasi syariah lain dan juga bangsa syariah, acuannya tetap mengacu kepada patwa MUI. Ya, dalam hal ini patwa dari Dewan Syariah Nasional, DSN MUI. Semua mengacu ke sana. Karena kita berada di Indonesia, untuk tentang syariah itu sendiri berarti mengacunya ke DSN MUI. Tidak ada yang lain. Nah, baik Pak Ketua. Mungkin sebagian masyarakat luas Indonesia, mungkin BMI masih sebagian tahu tentang kooperasi syariah BMI. Dan mungkin semoga ini bisa didengar oleh rakyat seluruh Indonesia, bahwa apa saja keuntungan yang didapatkan di kooperasi syariah BMI. Ya, kooperasi BMI ini memang unik ya, berbeda dengan kooperasi lain. Karena kita membangun kooperasi ini, menjalankan kooperasi ini, lebih dari sekedar simpan pinjam. Kita memiliki dua kooperasi tadi, seperti Mas Wahyu sampaikan, kooperasi syariah BMI itu berarti disimpan pinjam dan bebas syariah, kemudian kooperasi konsumen BMI MUI Indonesia sektor real. Apa bedanya? Dari ini kita mengajak masyarakat berkooperasi yang seutuhnya. Karena sejatinya tujuan kooperasi itu di pasal 3 Undang Perkooperasian, nomor 25 tahun 1992 adalah untuk kesejahteraan bersama. Artinya, kooperasi itu harus bisa meningkatkan kesejahteraan semua anggota. Begitu juga karyawannya. Percayalah, kalau anggotanya sejahtera, maka kooperasinya akan baik dan itu imbasnya kepada karyawan. Jadi, menyikapi ini, yang kita lakukan adalah, ya salah satunya dengan podcast ini, kemudian juga kita punya portal, kemudian juga setiap kelihatan kita, kita komunikasi, mulai dari tingkat LT sampai ke kepala daerah, baik itu di kabupaten, kota, juga di provinsi. Dan secara nasional, kita selalu menjaga komunikasi dengan komunikasi kooperasi. Intinya adalah, bagaimana kita, orang-orang kooperasi dan terutama di BMI ini, selalu menyampaikan, bagaimana berkooperasi yang seharusnya. Karena, kalau kita menjalankan kooperasi dengan benar, sesuai dengan tuntunan, atau ajaran Bung Hatta, inilah yang harus kita jalankan. Bagaimana kita berpotong royong, tanpa meninggalkan sosial dan pemberdayaan. Ya baik, Pak. Kali ini, mungkin, sahabat di luar sana, mungkin sahabat-sahabat, mau dia mahasiswa, mau dia milenial, Nah, mungkin, bahwa kooperasi Indonesia, mungkin, hanya orang mengetahui, hanya sekedar, hanya pinjam sahabat-sahabat dari sekedar itu. Nah, yang paling menarik lagi ini, Pak Ketua, kooperasi konsumen beteng memulai Indonesia, produknya itu dipasarkan di mana saja, Pak? Ya, seperti kata Bung Hatta, pasar kooperasi itu anggota dan umum. Ya, Pak. Artinya kita hadir, untuk memenuhi kebutuhan anggota, dan juga bersaing dengan, usaha-usaha lainnya. Artinya, pesannya adalah, kooperasi harus bisa, ya, bersaing, dan juga memenuhi kebutuhan anggota. Nah, yang paling menariknya lagi ini, di kooperasi konsumen benteng memulai Indonesia. Nah, baik, Pak Ketua. Pak Ketua itu, ini masyarakat produknya itu, seperti apa di kooperasi konsumen benteng memulai Indonesia? Ya, di kooperasi konsumen benteng memulai Indonesia, Indonesia memiliki enam divisi bisnis, ya. Ada minimarket, krosir, kemudian konstruksi, toko bangunan, to travel, elektronik, dan kafe, tujuh malah, ya. Nah, target kita, seperti tujuan kooperasi, adalah memang, untuk memenuhi kebutuhan anggota. Ya, betul. Dan juga mengembangkan, mengembangkan potensi-potensi usaha anggota. Kedepan, sebenarnya, yang menarik adalah, jika produk-produk anggota itu sendirilah, yang mengisi minimarket kita itu. Nah, itu bisa berjalan, bila mana kesadaran yang sudah luar biasa, dari seluruh anggota, untuk belanja di tokonya. Dan kemudian, kita promosikan keluar. Di situ, poinnya seperti itu. Nah, baik, Pak. Dan keuntungan anggota ini, belanja di kooperasi konsumen benteng memulai ini, apa saja, Pak, yang dapat diuntungan dari anggota ini? Ya, ini, ini yang luar biasa. Kalau kita belanja di toko biasa, kan, enggak dapat apa-apa. Tapi, kalau menjadi anggota di BMI, yang secara ekonomi, otomatis akan dapat SHU. Ya, dan di luar itu, kita, secara langsung, berarti berkontribusi terhadap, pendapatan, peningkatan pendapatan saudara kita. Ya, misalnya, yang punya produk, menitipkan di minimarket kita. Dan tentu, ini peluang, juga usaha. Dan yang dia tidak terlihat, juga, di setiap pembelanjaan di kooperasi konsumen kita itu, semua ada infaknya. Itu, apa, benefit yang luar biasa, yang diterima anggota, yang tidak bisa didapatkan di tempat lainnya. Ya, baiklah. Nah, apakah ke depan Pak Kitwe itu, bahwa produk anggota ini, bisa dipasarkan di e-commerce? Ya, itu cita-cita kita, di platform kita, di BMI mobile, di duit BMI, juga sudah ada, fitur untuk, marketplace. Itu suatu kenisjayaan, dan yang harus kita capai. Itu dalam proses, IT kita sedang berproses, untuk menyiapkan itu semua. Dan memang harus masuk ke sana. Itu kita harus siap, itu sebagai satu bukti, bahwa kooperasi kita, kooperasi yang aktif, ya, kooperasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Baik Pak, Ketua, sangat distant story sekali. Nah, dan di saat ini, di masa pandemi ini, bagaimana Pak Ketua, terus tetap optimis, memberikan yang terbaik terhadap anggota? Bagaimana strategi Pak Ketua, tetap optimis, memberikan yang terbaik terhadap anggota, di masa pandemi ini? Ya, kita memang harus optimis, ya. Disitulah, membuktikan bahwa kita sebagai umat beragama, percaya ada yang namanya cobaan. Dan cobaan itu bukan dihindari, tapi dihadapi. Dihadapi dengan kerja keras, dan juga kejujuran, serta saling amanah, ya. Kita meyakini, semua anggota kita juga tidak ada yang suka dengan situasi ini, tetapi hidupkan jalan terus. Jadi, kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan seoptimal mungkin, sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan fungsi masing-masing, baiknya sebagai karyawan, pengurus, dan juga tentu anggota. Jadi, poinnya, kita semua harus saling percaya, untuk memberikan yang terbaik, dan saling menjaga untuk kebaikan kooperasi ini, karena kooperasi ini milik bersama. Nah, bagaimana Pak Geto itu bisa menyadarkan, dan masyarakat itu lebih tumbuh berkooperasi, mencintai kooperasinya itu? Karena kooperasi itu sebagai wahana kebudayaan. Ya, ini butuh peran bersama ya, tidak hanya dari ketua pengurus, tetapi semua kita, tadi saya bilang sesuai posisinya, pengamas, pengurus, karyawan, dan juga anggota. Ini tugas kita sama-sama. Sekali lagi, ini kita lakukan dengan segala upaya, itulah kenapa BMI punya humas. Tetapi, itu tidak akan berjalan, jika tidak ada kesadaran dari anggota juga, untuk melihat budaya, apa, kooperasi ini sebenarnya benar, kooperasi ini saya sepakat, kooperasi ini sebuah budaya. Karena ada gotong royong di sini, itu budaya bangsa. Ya, kekeluargaan dan gotong royong. Ini budaya yang harus kita lestarikan, dan sebagai anak bangsa, kita harus meneruskan perjuangan ini, yang lebih real, di kooperasi berarti ke arah ekonomi. Maka di BMI, tidak hanya ekonomi, tapi juga ada pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Demikian, sahabat BMI News, bincang-bincang kita di sini sudah berakhir, dan terima kasih Pak Ketua telah berhadir di sini. Semoga di sesi berikutnya, kita berjumpa lagi di podcast Buka Mata Indonesia. Baik, sama-sama Mas Wahyu, Pak Mirsa BMI News. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam kooperasi, salam BMI, salam satu jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMI News, demikian bincang-bincang kita kali ini, ada lima poin penting yang dapat saya simpulkan. Pertama, kooperasi harus tak terregulasi. Yang kedua, yang berkenaan dengan syariah, harus sesuai dengan patwa DSN MUI, yang ketiga, kekeluargaan, yang keempat, gotong royong, yang kelima, syiastra bersama, aku wahyu, aku bangga berkooperasi. Kooperasi Indonesia kuat, kooperasi Indonesia maju. Kooperasi BMI, JOS! BMI Time, on cash! Kooperasi BMI, Buka Mata Indonesia, bukan yang lain, JOS!